Intro Hai guys, kembali lagi bersama aku si Rizal Gaming Kali ini kita akan melanjutkan game Rewind or Die Yang dimana di episode sebelumnya Rizal sudah berhasil melarikan diri Tapi ternyata teman-teman saat kita berjalan kita tiba-tiba terprosok dan terperangkap oleh jebakan si babi tersebut Akhirnya aku di penjara bersama teman aku, di sebelah aku itu ada cewek Dan sekarang ini aku akan mencari tahu bagaimana caranya meloloskan diri dari tempat ini Jadi kita langsung saja bermain ke dalam video gamenya Nih teman-teman, ini ya kita tuh ada di penjara dan itu dia monsternya Dia akan bermain bersama kita ya teman-teman, sampai kita ini benar-benar siap Tapi sebelum itu, aku harus lebih cepat untuk menemukan jalan keluar dari sini Dan ibu, kamu gak usah frustasi, kamu akan baik-baik saja ya Selama aku ada di sini, kita akan mencari jalan keluarnya Dan ngomong-ngomong, dimana itu pintunya Sebentar guys, kita coba untuk berinteraksi Siapa tau kita menemukan jalan keluarnya Dan ini dia Oke, sepertinya kita akan lewat sini teman-teman Kita pelan-pelan saja, gak boleh bersisik Karena nanti dia akan ketahuan Tempat apa ini ngomong-ngomong Ini sebuah darah Dan banyak banget darah yang berceceran Dan aku sudah ada di dalam ruangan dia guys Aku harus kemana nih Sepertinya ini jalan keluar kita Tapi kita di sini harus menggunakan sebuah fuse Swap Waduh, sebuah puzzle teman-teman Tapi kita kehilangan satu, eh dua item Dan di sebelah sini, satu lagi di sebawah ya teman-teman Aduh, kalian tidak bisa melihat konsor aku ya Pokoknya ada di sebelah kiri dan bawah kita teman-teman Jadi, aku harus mencari potongan tersebut Setelah itu, aku akan keluar dari neraka ini Kita akan masuk teman-teman Semoga sih dia tidak muncul ya Dari sebelah sini teman-teman Oh-oh Lima Apa itu lima? Apakah akan menjadi sebuah petunjuk lima teman-teman? Aku tidak tahu Hehehe Kita akan masuk ke sini teman-teman Let's go Warming Boom Oh, dia sedang berusaha untuk pedobrak ya teman-teman Wow Mantap Dia berhasil ternyata Wah Ada seseorang yang sudah dimutilasi di tempat ini Jangan bilang Kita akan menjadi orang yang selanjutnya Tapi jangan sampai sebelum itu terjadi Aku harus lebih cepat untuk menemukan jalan keluar dari sini Sebentar Guys Gue gak tahu nih Kita harus mengambil barang ini Dari bawah Tapi tidak mungkin sih Kita harus mencari sesuatu untuk bisa Menaiki dan kita bisa mengambil Benda tersebut Pake apa? Seharusnya kita menggunakan kursi Tapi kali ini kita tidak menemukan kursinya teman-teman Ini nih Gak bisa Kita akan pergi ke sini terlebih dahulu guys Tempat apa ini by the way? Wow Sebuah penggilingan Dan semua daging-daging tulang-tulang ini akan dimasukkan ke sini Dan dia akan hancur Lebur Lebai banget ya Mohon maaf guys Gue menghayati banget nih Ya kita kehilangan lever Lever tuh kayak semacam tongkat ya teman-teman Dan kita akan bisa membuka pintu ini setelah kita mendapatkan levernya Yaudah Kita akan coba untuk pergi ke area sebelah kiri kita ini ya Karena di atas ini kemungkinan tidak ada apa-apa sih Eh Sebentar Ini tempat apa ya? Wah Ini tempat kremasi sepertinya guys Semua orang-orang Yang sudah dia busnakan Dia akan masukkan ke sini Dan ini adalah tempat penjara yang tadi kita Lewati Dan apakah gue bisa membuka ini? Tidak bisa Sebentar ya bu Aku akan mencarikan sebuah kunci untukmu Dan kita akan kabur bersama-sama Setelah itu kita akan menjadi keluarga Sakinah Mawada Warohma Hehehe Teman-teman Berarti kita akan pergi ke atas terlebih dahulu ya Sebentar Kita dari tadi jalan-jalan Tapi si babi itu tidak ada Kemana dia akan pergi guys? Ini tempat apa? Disini pun ada jalan Disini pun ada jalan teman-teman Saya bingung Saya harus pergi lewat mana terlebih dahulu Kayaknya aku lewat sini dulu gak sih teman-teman? Hehehe Bener Untung saja kita mencek terlebih dahulu disini ya Ini adalah jalan kosong Jalan buntu Berarti kita akan pergi lewat sini Waduh Oke guys Kita lewat sini terlebih dahulu ya Kita harus mencari sebuah Kursi Dan ini ruangan security guys Siapa tau disini ada sebuah clue Ini terkunci Kamu bisa menggunakan Apa? Bisa menggunakan komputer ini Dengan menggunakan Akses cards Dan akses card itu seharusnya Ada di tempat dia ya teman-teman Atau di saku celana dia Ini siapa? Ini ada boneka babi Ini ada sebuah box Dan ini terkunci Dan kita bisa kunci menggunakan akses card Apakah Aku harus mencari Oh ini dia Hampir saja Selki Kita akan membukakan kunci ini Cewek itu ya Teman-teman Ada seseorang yang berteriak Dari arah Depan kita Jangan bilang si ibu-ibu itu Dalam meningsoy Padahal aku udah menemukan kuncinya loh Ibu Guys Gua pelan-pelan dulu Siapa tau Dia ada disini Oh oh Teman-teman Dia sudah hilang Dan kita menemukan Arah ini Crank Dan kita akan gunakan itu Untuk mengambil Mayat yang ada di atas Menggunakan Crank ini Tapi Yang gua dengar Sepertinya ada Oh suara langkah Mati aku Oh teman-teman Ini si Cap Setahu aku Si Cap itu Sudah meningsoy Karena kita menemukan Mayatnya itu Di belakang toko kita Tapi kali ini Dia tiba-tiba Hidup kembali Jadi sebenarnya Apa yang terjadi Di dalam game ini I don't know Oke teman-teman Kita kembali Ke sebelah sini ya Dan kita akan Turunkan mayat ini Dan kita bisa ambil Barang yang ada di atas itu Let's go Kita gunakan ini Aku takutnya Tiba-tiba Si babi itu Akan muncul Dari arah belakang kita guys Kita harus pelan-pelan Hehehe Gak boleh gegabah ya Oke nice Kita mendapatkan Basement key Basement key itu Dia ada dimana ya By the way Apa jangan-jangan Kita harus Menyelamatkan dia Kayaknya tidak guys Kita akan coba untuk Pergi ke sini terlebih dahulu Gak sih Ini ada basement key Oh enggak Ini kita butuh lever guys Kita kalau ke situ Harus menggunakan tongkat ya Berarti Basement ini Apakah dia Kita bukakah Gak bisa Berarti Yang di atas sana Kalau basement itu Dimana-mana Di bawah sih Teman-teman Gak mungkin Dia ada di atas Kayaknya gue Salah jalan deh Oh Kita balik lagi ke bawah Oh ini dia guys Inilah Jalan keluarnya Oh bukan Disini kan Tidak ada jalan pintu pun guys Oh ini dia Nah Mantap Wah Dua kali aku kena jump scare Dan itu membuat aku kaget Ada point bell Ini dia Sepertinya ini Fuse Aduh Fuse nya ternyata missing juga Sebentar teman-teman Kita cari nih Ada red cable Electric cube Sebentar Kita membutuhkan dua ya Dan kita baru menemukan satu teman-teman Berarti tinggal satu lagi Yang harus kita cari Dan dimana itu I don't know Ini fuse nya kosong Dan coba kita akan Letakkan Cube ini terlebih dahulu Nah Ini dia guys Kita pasang cube nya ya Oke Dan satu lagi Satu lagi nya di arah mana Sebentar teman-teman Kaget lagi Kalau misalkan disini hanya mendapatkan cube Itu tidak mungkin Berarti disini ada benda yang akan bisa kita lewati lagi Nah ini sepertinya ini deh Tidak bisa Udah ya Deep freeze temperature regulation Ini akan membekukan area disekitarnya Ini tempat apa ya Ini kunci cell Oh Teman-teman Ini sebuah kunci cell Berarti kunci cell ini akan kita gunakan Ini apa Bentar bentar Kunci cell ini akan kita gunakan untuk membuka Ruangan tadi ya Yang sebelah mana ya Ini dia Bentar Ada kunci cell ya teman-teman Dimana nih Apakah ini Oh iya Kita buka Sebenernya gak berfungsi banget sih Kalau kita buka Karena gak Gak ada Gak ada yang bisa kita ambil Sama aja bohong teman-teman Apa kita harus masuk lagi ke bawah Bentar ini ada sebuah primbon Dan ini adalah sebuah note Kalau kalian ingin membacanya Kalian Skip saja ya Eh Pause aja maksud saya Sebentar teman-teman Dan kita Kalau turun Sama aja bohong ya Disini kita udah mendapatkan Sebuah Crank Dan seharusnya Aku mendapatkan yang lain teman-teman Dimana lagi ya Kita harus menggunakan Pintu Atau mencari sebuah kunci Maybe Ini apa nih Oh ini tongkorak Is this stranger Ini Tongkorak orang lain ya Dilarang memencet tombol Nah tombol ini kita Mencet yang mana ya Apakah ini guys Kita butuh Batere Oh Ini valve Handle fit Sebentar Berarti kita akan Mencoba untuk Menyelamatkan dia Tapi sebelum itu Aku harus mencari Alat yang lain nih By the way Bentar Coba Ini lima half Can't speak Buffy Dan mungkin Ini adalah salah satu Klu yang lain ya Ini bukan guys Dimana lagi nih Apa yang bisa kita Interact Aduh Ini apa nih Ini generator Tapi kita gak bisa Gunakan itu teman-teman Sebuah sudah missing Waduh Kayaknya Gue melewatkan Suatu benda deh Teman-teman Mungkin salah satunya Disini kali ya Ini kan kita udah turunin Siapa tau masih ada Yang bisa kita ambil Tidak ada ternyata Oke kita coba Untuk pergi kesini lagi Tidak ada guys Tadi kan kita sudah Mengambil Kunci basement Ini seharusnya Ada dua sih guys Gak mungkin Kalau cuman kita Mendapatkan Oh I see Gue itu harus Menyelesaikan dulu Puzzle ini Dan kita akan Menyambungkan Puzzle merah ini Sebentar Kita akan coba Untuk Gimana Cara bindahin Posisinya gimana nih By the way Oke Kita coba Ganti posisi Kita klik Maybe Gimana ya Sebentar Caranya gimana Key Klik kanan Oh Dari sini sih Kita mulai Harusnya Tadi perasaan Kita bisa ngeklik deh Kenapa kali ini Gak bisa ngeklik Look like this piece In the correct position Oke Oh kita pindah Pindahin Oke guys Jadi kali ini Kita akan coba Untuk memindahkan Posisi ini Ke arah sini ya Berarti kita akan coba Ini pindah ke Sini Nah ini kita pindah Ke sini Eh salah salah Ini pindah ke Hmm Waduh Salah 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 Sebentar Kita coba atur Ini kesini Ini kesini Dan ini Kesini kah Oke ini udah benar Mungkin teman-teman Atau mungkin Hmm Ini kayaknya kesini sih Ini kesini Nah Tinggal satu lagi Sebentar Ini udah benar Ini yang salah sih Oh ini dia Ini ada merah Nah Kok warna biru Bentar Teman-teman Kalau ini berubah menjadi warna biru Berarti Aduh oke Sebentar-sebentar ya Ini udah benar Oke Kalau gue ambil ini Kayaknya salah sih guys Oke Kayaknya Ini aku pindahkan Kesini terlebih dahulu Maybe Ya Oh gak bisa Oh ini udah pas Ini udah benar Oh enggak 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 Ini salah Ini salah Ini salah Oke 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 Ini udah benar Seharusnya ya Waduh Saya harus melatih Sebuah imajinasi aku guys Oh Kita gak bisa Jauh-jauh Oh ini udah benar Berarti ini kesini ya Oke Ini kesini Oh no 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 Ini kesini Nah Oke Ini tinggal yang ini yang salah Dan Oh ini udah benar Ini yang salah Nice Wuhu Mantap Oke Satu sudah kebuka guys Tinggal Tinggal apa lagi nih Oke Kita pastikan Semua sudah kita ambil Ini apa nih Oh oh Sebuah kunci yang sudah kita temukan Ini fun key Wah Nice Jump scare ketiga Sebentar Kita udah mendapatkan kunci fun Dan kita akan buka Mobil yang ada di Tengah-tengah Sebelah sini ya Kalau gak salah Nah ini dia Oh dia lagi bermain sama aku kan Berarti dia tuh Tidak akan mengejar kita Sampai kita berhasil Menyumbahaskan teman kita Oh 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 shit I can't let him see I need to get back to my shell Oke Guys Gua harus kembali Ke tempat shell aku Brother Cepat Kita harus kembali Ke tempat shell aku Hai Aku disini Semua aman Dan baik-baik saja He he Peace He 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 Dia sepertinya tidak menyadari Kalau kita tuh Sudah berhasil kabur loh Teman-teman Itu sangat dekat Dan aku harus berhati-hati Teman-teman Sepertinya sudah aman ya Untung aja Sefanya gak begitu jauh Kalau misalkan kita ngelain dari awal lagi Seperti yang tadi Mungkin aku udah kebingungan guys Oke let's go Kita ambil sesuatu disini Nice Ini cube kedua Kita akan pasang cube kedua ini Di basement Dan berarti Area di sebelah kirinya Akan terbuka kembali Oke guys Kita pasang ini Dan kita akan lihat Setelah itu apa yang akan kita dapatkan Aduh ini PR lagi kan Aku harus mulai dari mana nih teman-teman Ini udah mulai Dan berarti Oh ini udah benar Kita akan kesini kan Nah Ini salah Bentar Ini kesini ya Oke oke Kayaknya aku salah Ini kesini No 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 Oke benar Yang salah berarti ini Loh Oh ini yang salah Loh Oh ini dia Ini dia Mantap Terlalu gampang nih guys Kita lihat ya teman-teman Ini apa nih Phresist lever Uh oh Aku mendengar suara Iya Dari atas itu Kenapa begitu sih Pelan-pelan aja bisa kan Gak mesti harus begitu Sumpah itu membuat saya takut sekali Kenapa mesti harus begitu Jumpscarenya Meskipun tidak ada orang Tapi itu Membuat jantung saya berdebar-debar Oh lever ini kita taruh disini teman-teman Let's go Mantap Kita udah menemukan item Yang Dan kita buka Oh My god Ini adalah ruangan Freezing Yang dimana Orang-orang yang sudah ditangkap oleh Si Bobby tersebut Dia akan taruh disini dan Ya Dia akan sampai mati Kedinginan seperti itu Oh my god Apakah nasib aku akan seperti itu juga teman-teman Jangan sampai ya Itu sangat mengerikan sekali buat kita Oke Teman-teman Kita akan cari item kedua kita Kemana kita lewat Lewat sini ya Oke Maybe kita cek Oh gak ada Sebentar Apakah ada item di sekitar sini No Gak ada sama sekali Oh ini dia Saya lupa Tidak melihat ada lever Oh gak bisa Lalu Lalu Apa yang harus aku lakukan Tidak ada semacam clue Ataupun semacam Pertolongan gitu guys Gue harus ngapain Dia-dia sepertinya Kelihat Kedinginan Oh kita tutup dulu guys Emergence Emergency door Release Guys 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 Aduh Saya gak tau nih guys Gue harus pergi kemana nih teman-teman Saya sudah berhasil Membuka item ini Eh pintu ini Tapi Saya tidak tau Kemana lagi Saya harus pergi Aduh Aku sedikit pusing nih teman-teman Aku gak tau lagi Harus pergi kemana Disini kita harus Mencari sebuah fuse Dan satu lagi Ini apa sih Ini danger Dan ini apa Oh ini dia Yes Kita menemukan ini Dan setelah itu Tiba-tiba airnya naik Berarti kita tidak bisa Naik ke bawah lagi ya Eh Turun ke bawah lagi maksud saya Oke Ini selesai Dan kita akan letakkan Di sini kan Kalau gak salah Disini pun ada Ini guys Ada tombol Nah ini nih Kita coba pasang Main camper gas flow Ini sebuah gas Oke Ini sudah berhenti Dan seharusnya Aku bisa masuk sih Tapi lewat mana ya Berarti ada jalan lain nih guys Untuk kita bisa memasuki Area ruang situ Lewat mana ya teman-teman Apakah lewat Bawah Sebentar Kita coba lewat sini Mungkin lewat sini sih Apakah ini Derajatnya akan lebih naik 33 Masih aja Tidak ada yang terjadi ya Nothing happen Dan aku harus membutuhkan Sebuah akses card Oh Teman-teman Kan kita udah Menelesaikan itu ya Coba kita akan bertanya Pada teman kita Apakah kamu bisa Untuk Berpindah tempat Hello Yah Gak bisa Yang saya penasaran itu Bagaimana caranya Kita masuk ke dalam sini Teman-teman Itu Masih menjadi sebuah misteri Sampai saat ini Sebentar Ini Ini berarti Airnya naik ya Kita gak bisa lewat sini kan Teman-teman Oh Mantap Nah ini yang gue temukan Akhirnya gue menemukan Sebuah fuse Dan fuse ini Kita akan pakai disini Let's go Eh Fusenya kita taruh dimana ya Fusenya itu Disini kah Oh Teman-teman Ini sepertinya sudah cukup Kita akan taruh Fusenya itu di Bawah ya Berarti ini kita sudah cukup Teman-teman Kita lepaskan dulu Kita akan taruh Fusenya ini di bawah Sebentar ya Saya akan mencoba Untuk menyelamatkan kamu Fusenya itu Kita akan letakkan Di bawah teman-teman Kita pasang lagi Waduh Ini cukup sulit ya Teman-teman Kalau kalian tidak mengerti Mungkin kalian akan pusing Nah kita akan letakkan Fusenya itu Di dalam Dalam mana Dalam mana Ayo Kamu lupakan Dalam mana Fusenya dimana lagi Waduh Fusenya Fusenya Sebentar Perasaan tadi itu Kita menemukan Fusenya lho teman-teman Coba gue balik lagi Mana ya Duh kan Kali ini gue cari Itu masih gak ketemu Kalau gak dicari Pasti ketemu Seharusnya sih ada Box-box ya Mama Aku pusing Oh ini dia Aduh Saya cari-cari Ternyata di bawah Mantap Ini dia teman-teman Siapa yang bermain Sama bonekaku Jangan bilang Dia sudah ada Di atas Dan aku tidak boleh Gegabah Dalam melakukan Sebuah perjalanan Kita menuju Ketempat Freezing tadi Atau lemari es ya Pelan-pelan Teman-teman Putnya dia Tiba-tiba Nongol Oke aman Kita mempercepat Sebentar Oke guys Seharusnya kita Kesini ya Dan kita bisa Menyalakan ini Mantap Let's go Akhirnya terbuka Sudah dapat apa nih Crowbar Crowbar ini Kita gunakan Buat apa guys Apakah kita Akan coba Untuk menyalakan Anjing ini Oke finally Gue ketahuan Dan aku harus Lebih cepat nih Oh Kita pencet ini ya Gimana nih Aku gak tau Aku harus pencet yang mana Satu dua Aduh No I'm die I'm die Berarti teman-teman Aku harus lebih cepat Oh Aku masih hidup Aku kira Aku harus lebih cepat Membuat ini hijau Tapi ternyata tidak Waduh Oh kita ulangin lagi guys Kita ulangin lagi ternyata Saya kira udah selesai Ternyata kita harus ulangin Oke Oke Aman Aman Sebentar Mode random Ternyata bisa Gak mesti harus Berpikir Yang penting asal mencet Dan Tiba-tiba Kenapa roboh Waduh Wah jatuh ke bawah Ya Itu Gogoknya gak bisa kita tolong Apa ya teman-teman Sayang banget nih Kalau misalkan kita tolong Kasian loh Dia sedih sekali Aduh Apa yang terjadi selanjutnya Capsule ketiga Teman-teman Dan ini menjadi Sebuah capsule terakhir Kemungkinan Teman-teman Sepertinya Kita akan melanjutkan Chapter ketiga ini Di next episode aja Karena jujur Tadi aku udah bingung sekali Untuk mencari sebuah teka-teki Kesana kesini Kesana kesini Ternyata teman-teman Di dalam sebuah Puzzle tersebut Ada salah satu item itu Tersembunyi Dan Terseliput Dalam itu Teman-teman Dan kita harus menuju ke situ Dan akhirnya Rizal setelah sekian lama Bisa menyelesaikan puzzle ini Jadi teman-teman Terima kasih yang sudah menonton video ini Sampai akhir Dan sampai ketemu Next video selanjutnya Di Rizal Gaming Bye-bye Terima kasih telah menonton video ini